Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Satihom, rahayu rahayu. Ramadhan, perkenalkan saya di sini. Selaku moderator Satriyomulia Rizki Asnari yang akan memimpin diskusi tentang bagaimana dan apa saja itu kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu bersama, kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang tidak asing di tingkat kita. Bahkan banyak sekali terjadi di beberapa kalangan, di beberapa generasi. Mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun bisa menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman semua di sini, ada yang tahu enggak sih apa saja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin teman-teman yang tahu nih bisa raise hand. Kita bisa berdiskusi bersama dan memiliki pendapatnya apa saja bentuk dan jenis dari kekerasan seksual tersebut. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Ya, wah, pada semangat-semangat ya. Boleh dong dari manajemen ke Intan Kutri bisa mengumpulkan pendapatnya, bisa on mic waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, moderator. Apakah suara saya terdengar? Baik. Terdengar, Kak. Terdapat sembilan jenis kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Jenis kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Selanjutnya, ada pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat 10 kekerasan seksual yang dikategorikan tindak bidana. diatur dalam pasal 4 ayat 2. Rencahannya yakni pemerkosaan perbuatan cabul, persetubun terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan hendak korban. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan Kutri. Pendapatnya sangat jelas. Baik, selanjutnya ada lagi nih, biar kita dapat dari berbagai versi. Bisa dapat berbagai pendapat, supaya kita dapat satu kesimpulan yang bisa dimengerti kita bersama. Selanjutnya ada dari Kak Farahlisda Aulia. Kepada Kak Farahlisda, bisa on mic. Kak Farahlisda, Kak Farah. Oh, sepertinya Kak Farahlisda terganggu. terganggu jaringan ini. Baik, kita bisa ke selanjutnya. Kepada Kak, adakah Kak Farahlisda Aulia? Satu Nisa? Boleh nggak waktu dan tempat? Silahkan. Baik, sebelumnya, Kak Satrio, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin aku mau nambah ini sedikit sih. Perkenalkan dulu, nama saya Farahlisda Aulia Aulia. Nisa, dari produk pendidikan ekonomi. Jadi mungkin dari kakak sebelumnya sudah dijelasin tentang bentuk menurut undang-undang undang-undang TPKS. Nah, aku di sini mau nambahin sedikit nih menurut Komunas Perempuan. Jadi di Komunas Perempuan itu ada tingkatannya. Yang pertama yaitu ada tingkatan yang pertama, golongan pertama yaitu ada pemerkosaan, pelacaan seksual seperti catcalling, atau misal kata yang menjuruh keseksual. Yang ketiga ada intimidasi seksual, termasuk ancaman untuk percobaan perkosaan. Yang ketiga, keempat, ada penyiksaan seksual. Yang kelima, ada praktik tradisi penuhan seksual yang membahayakan atau mendekriminasi perempuan. Selanjutnya yaitu ada tingkatan yang kedua, golongan yang kedua, yaitu ada prostituasi paksa, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, penghukuman tidak manusiawi, dan bernuansa seksual. Tingkatan yang tiga yaitu ada pemaksaan konsal sepsi dan sterilisasi. Yang kedua ada pemaksaan kehamilan. Yang ketiga ada pemaksaan aborsi. Yang keempat ada pemaksaan perkawinan. Yang kelima ada kontraseksual, termasuk lewat aturan diskriminatif, berdasarkan moralasi dan agama. Baik, Terima kasih kepada Kali Satu Nisa. Berarti tadi yang disampaikan oleh Kali Satu Nisa, keren seksual ini ada beberapa tahap ya, dari menurut Kementerian Perempuan. Benar ya, Kak? Iya, benar. Oke, nah. Seperti yang kita tahu bersama teman-teman, bahwa ternyata kekerasan seksual ini ada macam-macam bentuknya. Seperti karena kainan ada sebilan bentuk, dan juga ada beberapa tahap dari kekerasan seksual ini tersebut. Menurut Kak Kali Satu Nisa. Nah, menurut teman-teman sekalian, ada nggak sih dampak nyata ataupun tidak nyata yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut. Mungkin teman-teman di sini yang ingin menyampaikan bentukannya bisa Raisman. Oh, di sini ada Kak Afiahul Karoma. Boleh, Kak? Dan menyampaikan bentukannya waktu dan tempat. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Satrio. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Afiahul Karoma, biasa dipanggil Afi dari Prodi Akuntansi. Menurut saya, dampak kekerasan seksual pada korban, dampak kekerasan seksual ini memang sangat besar. Tapi hal ini memang sangat sulit untuk dibuktikan. Berikut merupakan dampak dari kekerasan seksual saya akan bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dampak psikis. Yang kedua, ada dampak fisik. Dan yang terakhir, dampak sosial. Yang pertama, dampak psikis. Dampak psikis dari kekerasan seksual pada korban itu diantaranya, yang pertama, korban menjadi mudah gelisah, cemas, dan panik. Biasanya, yang terjadi setelah mengalami kekerasan seksual, korban jadi mudah panik, cemas, dan gelisah. Yang kedua, ada gangguan stres pasca trauma. Korban yang mengalami pelecehan kekerasan seksual, biasanya mengalami trauma berat, yang menyebabkan gangguan pasca trauma. Kemudian yang ketiga, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk. Yang keempat, suka menyakiti diri sendiri. Biasanya, korban bisa sampai menyakiti diri sendiri karena merasa kecewa dan benci kepada dirinya sendiri, yang menyebabkan dia melampiaskan rasa benci tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, muncul dorongan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ini sih yang paling fatal. Kemudian dampak fisik bagi korban kekerasan seksual, yang pertama muncul nyari kronis, yang kedua terkena penyakit menular seksual seperti HIV, yang ketiga terjadi infeksi atau pendarahan, yang keempat menyebabkan kehamilan. Kemudian dari dampak sosialnya, dampak sosial bagi korban kekerasan seksual, yang pertama, sulit mempercayai orang lain, yang kedua, jadi sering mengisolasi diri, dan yang terakhir, enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang-orang. Begitu pendapat dari saya mengenai dampak kekerasan seksual pada korban. Terima kasih. Waduh, sama-sama Kak Fiyahul, Kak Roma. Berarti dampaknya itu bisa sangat berbahaya bagi kita ya teman-teman, terutama bagi korban itu sendiri. Dapat menyerang tiga hal atau tiga faktor. Yang pertama dari fisik, psikis, dan juga sosial kita, bagi korban juga bisa terkena. Itu bahaya sekali. Nah, dari dampak yang berbahaya tersebut, menurut teman-teman, ada nggak sih pencegahan yang kita lakukan supaya kita tidak terkena atau misalnya tidak menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut? Mungkin ada yang ingin menjawab, bisa raise hand. Oke, di sini ada, yang pertama, ngangkat tangan ya. ada, Kak Zulfa Sabita. Boleh, Kak Otnik, waktu yang tepat? Oke. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Satrio atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zulfa Sabita dari Prodi Sastra Indonesia. Menurut saya, cara pencegahan maupun upaya untuk mengurangi kerasan seksual adalah yang pertama, lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus dapat membuat kampanye untuk mengajak para murid agar lebih peduli dan sadar tentang kerasan seksual, maupun membuat kampanye melalui sosial media dengan mensosialisasikan kerasan seksual, maupun mengadakan seminar. Lalu, pembuat kebijakan seperti pemerintah dapat menjadikan pendidikan seks sebagai pelajaran wajib agar para siswa dapat memahami akan bahaya maupun dampak yang dapat ditimbulkan dari kerasan seksual. Selanjutnya, orang tua perlu memperhatikan pergaulan anak dan juga mengedukasi mereka agar dapat terhindar dari kemungkinan melakukan maupun menjadi korban kerasan seksual. Yang terakhir adalah, kita harus selalu bersikap waspada di mana saja dengan dapat membawa peralatan perlindungan diri seperti semprotan merica. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Kak Julu Pasapita. Saya ingin tahu teman-teman, seperti yang ada Kak Julu Pasapita tadi, bahwasannya kita bisa mencegahnya dengan menjaga diri dan juga mendidik dari dinin teman-teman atau anak-anak di sekitar kita untuk lebih awal lagi tentang kerasan seksual ini. Nah, selanjutnya, itu kan kalau misalnya sebelum terjadi kita melakukan penjagaan, bagaimana jika sudah terjadi? Adakah teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya bagaimana solusi kita yang dapat dilakukan untuk kerasa seksual ini? Mungkin bisa raise hand. Di sini ada oke, ada Kak Syafa Ersa Aulia. Boleh on, Mika? Halo, perkenalkan. Aku Syafa Ersa Aulia dari Prodi Bindingan dan Konseling. Di sini akan menjelaskan tentang solusi tentang kekerasan seksual. Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalami atau kamu menjelaskan Mohon maaf, Pak. Suara, Pak. Orang jelas. Bisa dijelas lagi sedikit. Solusi tentang kekerasan seksual. Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika kamu sedang mengalami atau kamu mendengar bukti adanya kekerasan dan pelecehan seksual, sebaiknya kamu segera hubungi pihak berwajib. Dengan ini, kamu dapat menyelamatkan diri dari kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan agar pelaku mendapatkan sanksi dan mendapatkan hukuman yang setara dengan apa yang dilakukannya kepada korban. Yang kedua, berani bersikap tegas. Kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi di tempat umum, sehingga kamu harus lebih waspada dan berjaga-jaga. Jika hal ini terjadi padamu ketika kamu sedang menggunakan transportasi umum, yang mana hal ini sangat rawan terjadi, segeralah untuk menegur orangnya agar ia merasa dipermalukan dan pelaku tidak akan berani melakukannya lagi. Yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Ketika kamu mengalami kekerasan atau tindakan pelajaran seksual, sebaiknya kamu membuka diri ke keluarga atau teman terdekat untuk bercerita. Bahkan dengan adanya hal ini, kamu dapat menjadi sukarelawan atau membuat komunitas untuk menegah terjadinya kekerasan dan pelajaran seksual di sekitarmu. Dari saya, baik, terima kasih Kak Syafa Ersaulia. Nah, teman-teman, tadi kan kita dengar pendapat solusi dari perempuan nih, sekarang ada yang dari laki-laki. Adakah Rian Aryandani? Bisa Onmika banyak-banyak pendapatnya waktu dan teman diperselaskan. Nah, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Syafa, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rian Aryandani dari Program Kedua Teknologi Pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Syafa, saya sangat setuju sekali, namun saya akan menambahkan beberapa hal untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu hindari berpergian dengan orang yang baru kita kenali. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenali. Boleh diulangi ya? Boleh nggak boleh? nah sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Syafa, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu menghindari berpergian dengan orang yang baru kita kenal. Terlebih lagi, apabila orang baru tersebut baru kita kenal melalui media sosial. Hindari hal itu agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, membekali diri dengan pendidikan seksual adalah membekali diri dengan pendidikan seksual. Setidaknya kamu mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi dan segala kita seks yang didasari persetujuan dan perilaku yang tergolong pelecehan seksual. Selanjutnya, berikanlah edukasi kepada orang-orang sekitarmu agar mereka mampu menghadapi pelaku terasa dan pelecehan seksual. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rian, Aryan, Dhani. Ini teman-teman yang bisa disimpul tak bersama teman-teman perawasannya dari pendapat Kak Syafat tadi, kita kalau misalnya sebagai korban jangan takut untuk menyeruakan atau mengadu kepada pihak yang berwenang. Sedangkan menurut Kak Rian bahwasannya kalau solusinya itu kita harus lebih aware, kita harus lebih waspada lagi dengan dirinya sendiri. Kita harus lebih prepare, lebih mempersiapkan diri lagi agar kita tidak terkena atau menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut. Nah, teman-teman sekalian, dari tadi kita sudah membahas apa saja bentuk jenis pencegahan dampak solusi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih kasus-kasus kasus terbaru yang terjadi di sekitar kita di Semarang ini terutama yang kasus mutilasi wanita di Ungaran ternyata korban itu dicabuli tidak hamil oleh pelakunya. Wow, itu sangat parah sekali ya teman-teman. Di sini teman-teman mungkin ada yang tahu kronologinya atau menyampaikan pendapat mengenai kasus tersebut. ada yang ingin bisa di bisa raise hand. Oke, di sini ada banyak ya teman-teman. Mungkin kita bisa ke Helma Shifa bisa on Mika waktu dan tempat terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan perihal kasus yang terjadi di Ungaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helma Shifa Sakitri dari Fakultas Pendidikan Krodi Bidingan Konserim. Baru-baru ini terjadi kasus kekerasan seksual di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Kronologi kasus mutilasi terhadap wanita asal Tegal berinisial K 24 tahun di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Pembunuhan yang disertai mutilasi ini dilakukan oleh Imam Sobari, 32 tahun. Seorang pria yang berasal dari desa yang sama dengan korban yakni di Cibunar ke Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Mutilasi ini bermula pada Sabtu 16 Juli 2022. Malam ketika tersangka dan korban yang merupakan teman dekat ini cekcok di daerah Kos, Bergas, Semarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam saya, Paradita. Silahkan. Baik. Wah, seperti itu ya, Kak, nyata kasusnya mungkin ada lagi dari yang lain pertama ini ada yang mau berpendapat mungkin dari Kak Paradita Aulia bisa menyampaikan pendapatnya, Kak. On mic waktu dan tempat selamat. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan chronologi yang disampaikan oleh Jelma. Melahkan dulu nama saya Faridah Aulia Pindarani dari Fakultas Ekonomi Kodi Ekon Pembangunan. Saya akan melanjutkan. Ada bun cokor tersebut terjadi karena tersangka merasa tertungguh dengan perkataan korban yang menyebut tersangka BIN segera mencidapat pekerjaan. Minggu 17 pukul 00.15 Tersangka mengajak korban untuk menyelesaikan masalah. Namun korban malang tidur. Demikian isi rilis Kodajor Tengah Suasa 26 Juni Dua Dibidia. Tak terima dengan perlakuan tersebut, tersangka kemudian menekat menekat korban saat tidur hingga meninggal dunia. Kemudian pada Minggu siang, tersangka menggotong korban ke kamar mandi lalu memutilasi wanita asal Tegal ini menjadi tidak bagian. Lalu dimasukkan ke dalam plastik, tersangka kemudian mengambil perhiasan emas dan handphone korban. Perhiasan tersebut kemudian dijual dengan harga Rp2.400.000.000. Itu saja mungkin akan disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya. Baik. Udah. Terima kasih kepada Kak Faradita. Selanjutnya dari pihak laki-laki lagi nih ada Kak Yudan Lutfi. Boleh on mic, Kak. Waktu dan sepat, depan silahkan. Maaf, Kak. Sebelumnya yang pihak perempuan dulu baru saya. Sorry, moderator. Harusnya ke saya dulu. Tadi yang renstrain saya dulu. Oh, seperti itu. Jadi, Kak Yudan ini memberi kesempatan dulu kepada Kak Alia Khoidronisa. Boleh? Kalau seperti itu, adakah Kak Alia Khoidronisa dari Fakultas Ibu Pendidikan boleh on mic waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Jadi, sebelumnya saya mengenalkan jadi dulu nama saya Alia Khoidronisa dari Fakultas Ibu Pendidikan. Jadi, kronologi selanjutnya adalah pada Senin siang tersangka kembali melakukan mutilasi terhadap tubuh korban dan dipotong menjadi 11 bagian dan dibungkus menggunakan 7 kantong plastik dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Dan ada 3 lokasi yang dibuang itu ada di Sungai Kretek Bergas dan Sungai Restoran Timori Bergas dan ada lagi di Sungai Wono Goyo. Dan tak hanya itu tersangka juga sempat mengambil uang di Mbanking Korban sebesar Rp300.000 dan juga dia menghilangkan barang bukti berupa pisau, selimut pink dan handphone sebelum melarikan diri ke Tegal dengan menggunakan kereta. Sekian konologi dari saya disedanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Alia Koiru Nisa. Selanjutnya tadi yang memprioritaskan wanita duluan. Selanjutnya ada Kak Yudan yang berita di Sudara Esen. Bolehkah on mix waktu dan tempat di periswa? Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Yudan Lufi Fadila dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menambahkan menambahkan keahlian yang tadi. Saat ini tersangka IS telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi tersebut. Atas tindakannya ini IS dijerat pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. IS pun terancam hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Diberitakan sebelumnya potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretak di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada hari Minggu. Sementara potongan tubuh lainnya ditemukan sekitar 11 km dari titik penemuan pertama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iudan Lufi itu dari kasus yang sekitar kita sangat sayang sekali ya Kak bisa terjadi di Semarang Semarang. Selanjutnya nih Kak ada kasus kedua yang dimana ini tuh terjadi di instansi pemerintah bahkan di instansi pemerintah pun terjadinya kelecehan seksual ya dimana kasus baru-baru ini Kak mungkin Kak Kak ada yang tahu gimana kasus tentang perundungan terhadap pegawai KPI ini sempat viral kali Kak di Twitter mungkin Kak Kak teman-teman sekalian disini ada yang ingin mencampaikan kronologi ataupun pendapatnya mengenai kasus ini bisa oke disini ada yang rambutnya sangat keren ada Kak Yasiru kisah walus boleh gak on me waktu dan tempat dibersilahkan oke terima kasih atas kesempatannya Kak Satrio saya akan sedikit menambahkan disini korban membuat surat terbuka di publik tentang bullying dan pelecehan seksual oleh 8 atasannya di KPI pada Agustus 2021 kejadian sejak 2011 pelaku sudah berulang kali melecehkan memukul memaki dan merundung tanpa bisa dilawan pada 2015 pelaku beramai-ramai memegangi kepala tangan kaki korban menelanjangi memiting dan melecehkan korban dengan mencoret-coret buah zakarnya dengan sepidol setelah kejadian tersebut korban mendapat trauma dan depresi korban menyatakan bahwa dirinya merasa tidak memiliki harga diri lagi sebagai manusia pria suami dan kepala rumah tangga pada 2017 korban juga sudah melapor ke Komnas HAM namun justru diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena kasusnya sudah masuk tindak pidana sedikit dari saya sekian terima kasih baik terima kasih kak Yasin wow kasusnya ini baru pertama saya pendapat di kak Yasin ini sudah sangat berbeda ya oke sebelum itu saya ingin tahu lagi mungkin ada pendapat lagi dari kak yang lain ada dari kak Dea Vanita boleh kak on mic kok tempat oke mohon maaf kak suaranya kurang jelas belum ada kak teman-teman mungkin terdengar maaf belum 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 terdengar mungkin dilepas aja itu handsetnya kak sudah 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 mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan disini tentang kasus perundungan dan pelitian seksual pegawai KPI tadi setelah melakukan kelaporan pada tahun 2018 korban juga melakukan kelaporan lagi pada tahun 2019 korban melaporkan ke Polsek Gambir namun malah diminta untuk menyelesaikan masalahnya secara internal dan tidak ditindak lanjuti kemudian pada September 2021 kepolisian baru menyelidiki kasus ini lebih lanjut setelah viral di berbagai media sosial setelah korban melaporkun pihak pelaku masih mengklaim bahwa mereka yang menerima kerugian yang paling besar karena korban menulis nama mereka dengan jelas di serat terbukanya sehingga berimbas juga kepada keluarga pelaku kemudian setelah KPI melakukan pemeriksaan internal hasil pemeriksaan tersebut diputuskan untuk menanakutkan sementara 7 pegawai yang terlibat kasus ini juga bukan satu-satunya yang terjadi di lembaga pemerintahan mungkin itu aja dari saya ada yang mau lanjutin terima kasih baik sama-sama Kak Diavanita dimasih kembali wow ternyata kasus ini tidak sebentar ya teman-teman memutuskan waktu beberapa tahun juga tapi saya masih ingin tahu lagi dari yang udah raisen dari tadi adakah kita dari prodi amutansi boleh omika di mana yang tak tahu mengenai kasus ini waktu 64 dibersiakan terima kasih kepada monitor mungkin perkenalkan nama saya Cita Nanda Suistiani dari Prodi Akutansi disini saya ingin menambahkan tentang sedikit opini kasus pengerundungan dan kelecehan seksual pegawai KPI mungkin pelaku kebanyakan dari kalangan yang memilih kuasa sehingga saat korban melapor kerugian yang diperkenalkan terima korban bisa berkali-kali lipat dan orang-orang yang lebih percaya pelaku karena kedudukannya lebih tinggi jikapun ada yang percaya dengan korban mungkin banyak yang tidak membela atau secara terang-terangan dan saat kejadian banyak lembaga pemerintahan dan instansi di negara dan pemerintahan hanya berkepedoman pada kode etik yang disiplin untuk menyesuaikan menyesuaikan dari kak citaan anda bahwa polisi itu harus ditegas lagi seperti yang kita sudah dengar bersama teman-teman ternyata kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada wanita tetapi lelaki pun juga bisa terkena dampaknya seperti kasus yang kedua tadi disampaikan bahwa perundungannya itu korbannya adalah lelaki bahkan lebih ekstrem lagi pada kasus pertama korbannya itu bukan masih hidup lagi malahan sudah dimutilasi dan dicabuli juga ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman ada gak sih menurut teman-teman semua kekerasan seksual ini atau kasus ini dinaungi oleh pemerintah gak atau ada gak sih undang-undang mengenai kekerasan seksual ini mungkin dari teman-teman ada yang tahu perundang-undangan mengenai kekerasan seksual sehingga para korban ini bisa dilindungi oleh negara yang tahu mungkin bisa di raise hand teman-teman bisa raise hand kebangan pendapatnya tentang undang-undangan oke ramai ini sudah ada Kak Betty Agustina Asik boleh gak waktu dan tempat dipersilakan oke sebentar secara aku kedengaran gak kedengaran gak sebelumnya makasih buat moderator waktunya perkenalkan nama aku Betty Agustina Asi dari Prodi Pendidikan Matematik jadi suara ku terdengar mohon terdengar gak suaranya oh iya terdengar jelas aku ulang ya tadi kayaknya gak jelas juga perkenalkan nama aku Betty Agustina Asi dari Prodi Pendidikan Matematika jadi untuk moderator tadi tanya tentang peraturan yang ada di Indonesia ini aku ngambil satu peraturan kita kan sebagai mahasiswa jadi saya ambil peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ketisat dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKF di perguruan tinggi jadi peraturan Menteri ini mengatakan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang mencangkup non-fisik fisik serta melalui telekomunikasi informasi ataupun komunikasi nah untuk peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini ada 21 bentuk kekerasan seksual yang diatur aku kasih beberapa contohnya aja nih yang pertama yaitu mengatur ketiadaan persetujuan dari korban dalam suatu tindakan kekerasan seksual jadi jika ada kegiatan bukan kegiatan sih kayak kekerasan seksual tanpa persetujuan korban ini diatur ya dalam peraturan Menteri ini selanjutnya contohnya itu ada kayak diskriminasi atau pelecehan yang menjurus ke sektor yang kayak gitu juga kekerasan seksual dalam bentuk ucapan tatapan maupun virtual lalu lalu ada rayuan kelucuan atau siulan yang seksual juga atau biasanya kita sebut itu catcalling ya teman-teman jadi kalau catcalling juga diatur ya dalam peraturan Menteri ini lalu ada juga menatap korban dengan wasa seksual atau bikin korban tidak nyaman itu juga diatur jadi kalau kalian merasa tidak nyaman dengan tetapan seseorang yang mengarah ke seksual kalian bisa lapor juga melalui peraturan Menteri ini ya kalau sudah ada peraturannya ada ngasih sangsinya sangsinya ada dalam peraturan Menteri ini sangsinya ada tiga sangsi administrasi ringan sedang dan juga berat untuk ringan itu hanya berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media masa jadi otomatis satu kampus akan tahu kelakuan kalian ya kalau misal melakukan kayak gitu untuk yang kedua ada sangsi administrasi sedang sangsi administrasi sedang itu berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan kalau untuk mahasiswa ada seperti skor pencabutan diasiswa atau pengurangan hak lainnya nah ini untuk administrasi yang berat untuk kekerasan seksual yang berat sangsinya ada pemberhentian mahasiswa atau di drop out atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik tenaga kependidikan atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersamputan itu sih peraturan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 nah kita kan kuliah di UNES nih jadi dalam menanggapi peraturan Menteri ini Lektor UNES mengatakan UNES sebagai perguruan tinggi selalu berkomitmen mendukung kebijakan kemen dikut listek dalam pembangunan karakter dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa sehingga untuk menanggapi peraturan Menteri ini dibuat Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang kebijakan tersebut pada 9 Desember 2021 Peraturan Rektor ini umum ya buat semuanya buat mahasiswa pendidik tenaga kependidikan warga kampus dan juga masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pidharma dan tata kelola kampus peraturan peraturan rektor ini yang menjadi dasar pembentukan sadgas kekerasan seksual jadi kalau kita kan warga UNES kalau misal mendapati ya meskipun nabu juga bilang buat diri sendiri atau teman kita kita bisa langsung lapor ya dengan peraturan ini peraturan menteri maupun peraturan dari rektor ini sekian dari saya terima kasih baik terima kasih Kak Betty Agustina tadi disampaikan peraturannya dari pemerintah dan dari kampus itu sendiri juga ada peraturannya perundang-undangannya nah selanjutnya ini ada lagi yang raisman dari lelaki lelaki ada Muhammad Purkot kepada Muhammad Purkot waktu dan tempat dipersilakan ya saya Muhammad Purkot di sini saya melanjutkan dan membacakan tentang pasal undang-undang kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut pasal 46 dan 47 undang-undang nomor 3 tahun 2004 tiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah pasal 7 yaitu tiap orang yang memaksa yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud pasal 8 huruf B pidana dengan paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah atau paling banyak 300 juta rupiah sekian dari saya kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh itu tadi dari Kak Muammar Purkon mengenai perundang-undangan tentang kekerasan seksual oke selanjutnya ada lagi nih yang resen akhir dari Kak Kak Riko Kak Riko Bosa Onmik waktu dan tempat di belakang perkenalkan nama saya Arifatisal dari Pusat Manitumen Fakultas Ekonomi disini saya akan menjelaskan tentang gudang-gudang pelecehan seksual secara fisik ataupun pekerasan fisik yang pertama kita saya jelaskan dulu tentang pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 660 menurut pasal 60 laku pelecehan seksual secara fisik dapat dipidana dengan dipidana hingga 12 tahun menjara dan denda paling banyak 300 juta setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual atau order reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan mata buat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah pada pasal 6 TPKS selanjutnya pada pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual secara non-fisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dengan dunia setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap subuh keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaan dipidana karena pelecehan seksual secara non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta rupiah demikian bunyi ketentuan tersebut baik terima kasih Kak Rico wah satu lagi nih ada juga yang angkat tangan dari Kak Niko Bagasworo boleh dikontekan tentang undang-undang yang kakak ketahui kemungkinan kakak kakak seksual iya Kak , terima kasih untuk tempatnya disini perkenalkan nama saya Niko Bagasworo Niko Bagasworo dari Satra Jawa disini ada satu lagi kak undang-undang tentang sebuah kejahatan seksual berupa pencabulan terhadap anak nah itu larangan kejahatan seksual itu diatur dalam pasal 76E pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 76E tersebut dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa melakukan tipu mul sihat melakukan serangkaian kebohon atau membucu anak untuk melakukan atau membayarkan dilakukan perbuatan cabul nah untuk pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 82 ayat 1 pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan anak undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan anak dengan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah sekian dari saya dan itu yang bisa saya sampaikan baik terima kasih kepada kak niko bagasworo mungkin disini saja tanyaan yang bisa saya sampaikan disini yang bisa dilakukan mungkin bisa saya simpulkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perkuatan merendahkan menghina menecekan dan atau menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau antargender hal tersebut dapat mengakibatkan penderitaan psikis fisik maupun sosial dari korban tersebut nah bagi yang terkena pelecehan seksual atau menjadi korban pelecehan seksual itu jangan takut untuk mengadu karena pelecehan seksual ini sudah dinaungi atau sudah dilindungi oleh perundang-undangan negara pemerintah maupun di sekolah itu sendiri jadi kita sebagai mahasiswa generasi bangsa mahesa muda tentunya ilmu ini yang kita dapat diskusi sekarang ini jangan hanya di kita saja tapi kita bisa mempraktekannya ataupun mengajarkannya kepada mahesa-mahesa ataupun mahasiswa di luar sana tentang kekerasan seksual karena kalau bukan dari kita kalau bukan kita bersama-sama siapa lagi mari kita bersama mengurangi kasus kekerasan seksual baik di konsekitar maupun di negeri yang kita cintai mungkin itu saja teman-teman saya moderator selaku moderator Satriong Lelis pamit undur diri mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam walaikumsalam